Intro Selamat siapamirsa, sejumlah pakar bahasa menyatakan pesan singkat atau SMS Ketua Umum Perindo Haritanusudio kepada Jaksa Yulianto bukanlah sebuah ancaman. Pakar bahasa menilai kata-kata dan bahasa di SMS HT hanyalah pernyataan biasa, tidak mengandung penekanan atau bahasa ancaman. Pakar bahasa Jupliono yang juga Kepala Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas 17 Agustus Surabaya menilai konten ataupun konteks dalam bahasa di SMS Haritanusudio tidak terlihat adanya bahasa yang khusus atau secara spesifik mengancam, bahkan sangat terkesan biasa saja. Kurniawati pakar bahasa yang bertugas di kantor bahasa Sulawesi Tenggara tidak menemukan adanya tulisan yang sifatnya mengancam atau membahayakan seseorang. Menurut Kurniawati, isi SMS HT yang ditujukan ke Yulianto hanyalah untuk menunjukkan fakta kedepannya dan tidak bisa dikatakan sebagai ancaman. Pernyataan saya terhadap pernyataan yang di SMS Pak Airi Tanu, itu pernyataan yang biasa saja. Ia bukan sebuah ancaman, ia bukan sebuah upaya untuk mengancam yang demikian, karena tidak sangat khusus. Itu biasa saja sekali, jadi siapapun mengatakan itu biasa saja. Hanya masalahnya dalam pandangan orang komunikasi ya, ketika sebuah teks itu diluncurkan, maka yang menarik bukan sekedar apa yang dikatakan, tapi siapa yang menyatakan. Kok ancaman sih? Saya tidak, ya ini bukan ancaman ya, saya ingin memberitahukan bahwa saya berbuat ini, kita lihat ke depannya bagaimana hatinya seperti itu. Beda kan misalnya, awas, nanti saya akan membuat ini yang sifatnya lebih ekstrim begitu. Demikian lintas perisiwa, perkembangan berita lainnya dapat Anda saksikan di lintas siang pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Danita Dewi, terima kasih, sampai jumpa.